Anak-anak muda yang kita miliki, khususnya IPM, kader-kader IPM, tidak perlu takut kita bersaing dengan negara lain. Tidak perlu takut kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Misalnya, sekarang ini pertarungan di teknologi IT, unicorn, startup kita, di ASEAN, di 10 negara ASEAN, ini ada 7 unicorn startup yang besar. Yang itu dimiliki oleh anak-anak muda. Empat di antaranya, 7 dari 10 negara ASEAN, empat adalah berasal dari Indonesia. Ada Nadiemakarim, Gojek, ada Zaki, Bukalapak, dan lain-lainnya. Artinya, anak-anak muda tidak kalah. Jangan ada yang merasa inferior, merasa kecil hati. Tidak. Gojek pun sekarang sudah masuk ke negara lain, sudah masuk ke Vietnam, ini sentar lagi masuk ke Singapura. Itu masih muda sekali Nadiemakarim itu. inilah masa depan saudara-saudara semuanya yang hitungannya McKenzie Global Institute. Di 2045, Indonesia akan menjadi empat besar negara terkuat ekonominya. itu memasang saat saudara-saudara nanti sudah menjadi orang semuanya. Berarti 2045 mur berapa? Mur? Ya, 40-an, pas itu. Pas ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi presiden. Demikian rangkaian acara pembukaan muktamar ke-21 Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selepas-Saudari Muhammadiyah. Terima kasih. Terima kasih.